Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim seransisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari 20 triliun cuma 64 miliar. Tidak bisa tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih. Baru beberapa hari dilantik, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai ingin tambah anggaran dari 64 miliar menjadi 20 triliun. Natalius Pigai meminta tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya karena ia menilai pagu kementeriannya sangat kecil jika dibandingkan dengan kementerian hukum. Rombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Terkait kasus KM50, Pigai dulu bilang begini. Kenapa Komnas HAM tidak dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat? Ya, itu kan tergantung niat saja. Kalau zaman saya direkomendasikan jadi pelanggaran HAM berat. Ini suaranya kan pakai masker waktu zaman pandemi. Tidak begitu jelas, tapi kurang lebih kalimatnya begini ya. Kalau zaman saya, ini saya rekomendasikan jadi pelanggaran HAM. Nah sekarang jadi Menteri HAM. Kita tagih janjinya ya. Pernyataan yang awal yang ini kita dengarkan. Tidak apa-apa. Ketika dia bilang pelanggaran HAM, maka pelanggaran itu biasanya dalam konstitusi HAM itu adalah aktor negara. Maka Komnas HAM menyatakan itu aktor negara. Ini yang penting. Kemudian soal kenapa Komnas HAM tidak menyatakan pelanggaran HAM berat? Ya, itu kan tergantung niat saja. Betulnya. Kalau saya, kalau zaman saya, tim kerja yang menyatakan pelanggaran HAM itu saya pasti rekomendasikan ke para punah untuk diangkat dari HAM berat. Kalau Komnas HAM menyatakan HAM berat itu, itu tidak berarti final. Dan selesai. Selanjutnya adalah Komnas HAM harus mengundi apakah terbukti HAM berat atau tidak terbukti HAM berat. Oke, intinya PIGAI mengatakan, kalau di zaman saya, maka saya akan rekomendasikan KM50 itu sebagai pelanggaran HAM berat. Barangkali harus termasuk juga dengan kejuruhan ya. Nah sekarang kita tagih, Anda sebagai Menteri HAM. Jangan malah repot-repot. Kemudian minta anggaran dari 64 ke 20 triliun. Ini juga menjadi pertanyaan bagaimana kapasitas dan kualitas dari isi kepalanya PIGAI. Coba kita dengarkan. Jadi, Bipitri Susanti ini lagi bahas apa gitu ya. Kemudian direspon oleh PIGAI membahas tentang pemilaan terhadap Jokowi. Padahal lagi nggak bahas itu gitu. Coba kita dengar. Seru juga ini. Itu adalah demokrasi yang dibuat-dubuat. Nah itu satu tuh myth-busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke, sebelum masuk yang kedua saya mau nanya ini. Yang penting ini. Fakta-faktanya ada nggak? Sudah dibilang dugaan. Makanya saya bilang dugaan. Dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket nanti. Oke, saya mau tambahin sedikit satu menit Pak ya. Yang pertama, kalau itu pemerintah. Menteri dari koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14. 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya cuma enak. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran. 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita cek dalam hak angket. Saya kira ruangannya bukan di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Yaitu Kementerian Pertahanan 139 triliun. Ditambah dengan mengko perekonomian. Aduh. Olahraga dan... Bingung Bipitri Susanti nih. Kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi... Ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya? Ya, sesuai dengan undang-undang. Mereka adalah pengguna anggaran. You know? I know. Tapi Anda nggak nyambung. Pengguna anggaran. Bung! Anda itu nggak nyambung. Kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada. Paham nggak APBN? Siapa pengguna Presiden? Loh? Nggak. Penggunaan anggaran, nomenklatur itu... ...ada aturannya, Pak. Bukan kayak duit di kantongmu. Kamu berkata di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai dikir 18 tahun di Kementerian Tenggara. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya... Kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain, penggunaan anggaran ada proses. Paham nggak? Ada audit, ada inspektoran. Yang tahu kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden. Kan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. Loh? KPA-nya... Anda tahu nggak kemarin prosesnya? Penyaluran sembako. Non-BLT itu oleh Badan Pangan Nasional. Langsung dibawakan dari Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PAN-nya siapa? Hubungannya apa dulu nih? Jadi kita relempakan. Kan anda itu nanya apa sih? Kalau semua menyalakan kepada Pak Jokowi. Itu tidak benar. Bahwa... Ini sedang ngopi apa sih anda ini? Ada 15 menteri. Ada 15 menteri. Hubungannya apa? Kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi. Menggunakan APBN. Enggak. Selesaikan dulu pertanyaan anda. Apakah anda menuduh... Ya. Bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? Berpotensi. 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 Ya kalau gitu kita angket Pak. Potensial. Ya kita angket. Potensial. Ya. Dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain. Tapi itu bukan topik yang kita bahas. Ya ya. Bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang kopi. Tapi begini saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Nah jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali. Kalau kemudian gak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau anda gak setuju dengan ini semua keluar aja ke negara lain. Oh gak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM. Kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting. Bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju. Tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini Pak. Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua dari Indonesia. Lah bukan. Tadi kan omongan anda. Kalau anda tidak setuju keluarlah dari negara ini. Bikin negara sendiri. Tidak percaya itu juga asasi Pak. Tidak percaya juga asasi. Anda orang HAM gimana sih? Kan orang kalau tidak setuju boleh Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu asasi manusia. Anda ini komisiner HAM tapi enggak paham. Cukup. Bingung. Mari kita buat. Mari kita buat. Oh anda ngajarin sih. Bukan cuma anda aja yang tahu soal HAM Pak. Saya juga pernah ke Kanada ke Inggris bicara HAM. Saya lama di WAHI Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Memang kamu terkenal sebagai orang. Bukan soal itu. Tapi anda tadi sebagai seorang komisiner HAM. Itu ngawur. Karena anda bilang kalau enggak setuju dengan ini. Bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang enggak boleh berbeda sama kekuasaan. Sama pemerintah. Sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran. Which is the very base of apa namanya human rights. Oke. 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 Jangan jawab jawaban lagi. Saya lanjutkan ya. Karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus. Dan tidak kemana-mana. Dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren. Untuk memotong-motong. Tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita. Apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal. Sebagai orang yang mengangkat isu-isu yang penting seperti ini. Sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin sekali. Nah luar biasa. B. Fitri Susanti bikin majelab itu. Piga. Ini herat memang. Pejabat-pejabat yang diangkatnya yang selalu kontradiksi. Ini orang HAM. Menteri HAM. Tapi tidak mengerti hak asasi. Tadi kan didiskusikan. Ada orang yang tidak taat hukum. Suruh keluar saja dari negara Indonesia. Loh. Kok bisa gitu. Seenaknya saja ngomongin. Itu kan hak asasi. Mau dilanggar hak asasinya oleh Menteri HAM. Allahu Akbar.